Bada bing, bada bu! Hai Bestiana, Bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Balik lagi ke channel aku, nama aku Rachel. Jadi sampai banyak bahasa basi, hari ini aku mau ngebahas tentang seorang perempuan yang, kasusnya tuh aku udah pernah bahas di TikTok aku, yaitu Mimi Wong. Jadi Mimi Wong ini adalah seorang wanita yang merupakan wanita pertama yang di hukum gantung di Singapura. Yang mana aku sebut di TikTok, dia adalah seorang simpanan yang pengen banget jadi istri sah. Dia segelah mata itu ingin menyingkirkan istri sah dari pacarnya sampai dia tuh gak bisa membedakan mana yang baik dan benar. Dan itu juga di backup dengan tingkahnya Mimi Wong. Mimie Wong ini memang terkenal temperamental banget dan dia impulsif. Dia sering melakukan hal-hal yang ekstrim di luar pemikiran manusia. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, seperti biasa aku mau minta kalian untuk like dan subscribe video ini dan jangan lupa kalian untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama update-an terbaru aku. And I'll let the spook begin. Jadi Mimi Wong ini adalah seorang wanita yang lahir di Singapura tahun 1939 dan dia lahir dengan nama Mimi Wong Weng Siu. Disini kita akan menganggap namanya Mimi dan sebenarnya Mimi itu adalah anak dari istri kedua ayahnya. Jadi waktu itu sebenarnya ayahnya Mimi udah punya keluarga, dimana di keluarga itu mereka punya sembilan anak. Dan waktu Mimi ini masih berumur sebelas bulan, jadi belum ada satu tahun, ayahnya ini meninggal karena sakit keras dan karena ibu biologisnya si Mimi ini miskin banget, akhirnya dia ngasih, dia ditipin Mimi ke istri pertama suaminya. Dan di keluarga ini Mimi diperlakukan sangat tidak adil, disiksa, disuruh-suruh, dijadiin pembantu, disuruh ngerjain kerjaan rumah. Jujur aja sebenarnya aku gak kaget, karena kalian bayangin kalau kalian tuh ada di posisi istri pertama dan keluarga pertamanya. Udah ayahnya selingkuh, ayahnya punya keluarga lain. Dan sekarang anak itu ditipin ke keluarga mereka, kan kayak kurang hajar gitu gak sih? Mimi disuruh cuci piring, suruh masak, suruh bersih-bersih rumah. Dan kasihan yang lagi adalah Mimi tuh gak boleh makan bareng-bareng. Jadi pas keluarga ini makan ya, pas ibu dan sembilan anak ini makan, Mimi gak boleh makan. Sampai mereka selesai makan dan baru Mimi boleh makan sisa-sisaan dari makanan mereka. Di samping itu juga Mimi gak di sekolah lain, jadi dia gak punya temen sama sekali. Sampai akhirnya pas umur 14 tahun dia mulai pelan-pelan punya temen karena dia mulai kerja di pabrik. Jadi puluh pabrik. Sampai lah pada tahun 1956, dimana Mimi waktu itu umur 17 tahun. Dia waktu itu juga bekerja jadi seorang penjaga kantin di sebuah sekolah. Nah, pada suatu hari tuh temen penjaga sesama penjaga kantin itu ngajakin Mimi, eh kita piknik yuk. Mereka piknik dan si Mimi ini dikenalin sama seorang pria yang bernama Simwokum. Jadi Simwokum ini adalah temennya dari temennya Mimi. Biar kita gampangnya aja, kita akan panggil pria ini Sim. Jadi mereka pacaran lah nih, si Mimi sama Sim. Mereka saling jatuh cinta, bla bla bla, pacaran 2 tahun dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah tahun 1958. Di tahun yang sama juga, Mimi melahirkan anak laki-lakinya yang pertama. Dan 4 tahun kemudian, tahun 1962, Mimi akhirnya melahirkan anak laki-lakinya yang kedua. Nah, di sini tuh Mimi tuh kerjanya sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Karena dia punya 2 anak, repot dia harus membesarkan kedua anak tersebut. Sementara suaminya, si Sim tadi tuh, dia bekerja sebagai seorang penyapu HDB. Buat kalian yang gak tau HDB tuh apa, jadi HDB tuh kayak apartment, rumah susun di Singapura. Tapi lebih bagus prosesinya ya, kayak rumah-rumah sebagian besar masyarakat di Singapura. Karena Singapura kan kalian tau, ketangannya kecil banget. Jadi cuma sedikit dari mereka yang punya privilege untuk punya rumah landed kayak kita di Indonesia ini. Rata-rata semuanya tinggal di HDB. Nah, si suaminya ini tuh penyapu HDB. Jadi nyapu lorong-lorong, nyapu lantai bawah, basement, segala macem. Dan gajinya itu tuh gak mencukupi untuk mereka sekeluarga. Ditambah lagi, mereka tuh tinggal tuh gak cuma berempat doang. Sim, Mimi, 2 anak Mimi, dan mereka juga tinggal sama si mamahnya Sim. Jadi berlima. Tanggungannya besar. Mereka tidak berkecukupan. Ditambah lagi, si Sim ini tuh punya kebiasaan dia tuh suka judi. Dan gak cuma itu, Mimi orangnya temperamental. Jadi kalian bisa bayangin gimana kehidupan rumah tangga mereka. Pasti hancur banget. Mereka sering berantem. Dan hal yang sering mereka berantemin adalah ya otomatis masalah uang. Udah uangnya dikit banget, dipakai pula buat judi. Dan gak cuma itu. Sim juga dipecat dari pekerjaannya karena masalahnya dia suka judi ini. Di sini gak dijelaskan gimana dia bisa dipecat. Apakah mungkin dia nyuri uang dari tempat kerjanya. Atau mungkin ada sesuatu yang berkaitan antara kebiasaan yang berjudi dengan pekerjaannya. Tapi intinya Sim dipecat, makin parah dong mereka gak punya uang. Dan mau gak mau, Mimi akhirnya oke lah aku yang kerja. Dia kerja part time sebagai seorang pelayan bar. Dan uang yang dia hasilkan dari jadi seorang pelayan tersebut, diambil juga sama Sim. Buat apa? Bukan buat investasi. Buat judi. Makin ngamuk lah Mimi. Gimana sih? Kayak dia udah kerja, capek, harus ngurus anak juga. Dan sekarang uangnya diambil buat judi. Dan itu bikin Mimi makin gelap mata. Akhirnya dia mulai main tangan sama suaminya. Dia mulai siksa suaminya. Tiap kalau dia marah sama Sim, dia pasti selalu bawa-bawa senjata. Entah itu pisau, balok kayu. Bahkan pernah ya Sim tuh sekali tuh kena luka. Gara-gara Mimi goresin pisau roti ke wajahnya Sim. Kalian bayangin ya, pisau roti tuh kan tumpul. Semarah apa Mimi ke Sim, sampai dia bisa melukai Sim dengan pisau roti. Sim juga sering banget kabur dari rumah, gak tidur di rumah. Karena dia takut sama si Mimi. Dan gak cuma itu ya, ibunya Sim ini sering banget disiksa sama Mimi. Si Mimi juga sering banget disindir-sindir sebagai yang mulia permaisuri. Menantu permaisuri. Saking mereka berdua tuh takutnya sama Mimi. Akhirnya pada tahun 1963, Mimi kayak udah capek gitu kan ngadepin Sim. Akhirnya dia meninggalkan Sim dan keluarganya. Dia pergi dari rumah itu. Dia gak ceraiin Sim, tapi dia pergi aja. Jadi Sim menanggung ibunya yang udah tua, dan dia juga harus menanggung dua anaknya yang masih kecil-kecil. Sementara Mimi dia ngekos di tempat lain, dan dia akhirnya naik pangkat pekerjaannya dari seorang klien bar menjadi seorang gadis kabaret. Mimi jadi seorang gadis kabaret dengan nama panggung Mimi Wong, dan dia terkenal banget di antara laki-laki. Emang dia gak necessarily pretty, dia gak yang cantik banget, tapi badannya bagus banget, dan dia sangat menarik. Makanya Mimi sering gontang-gontang cowok, dia sering sengaja pacaran di depannya Sim. Dan Sim tuh kayak, karena dia cinta banget, bucin banget sama Mimi. Akhirnya dia kayak sering mohon-mohon, Mimi please baby take me back. Aku janji aku gak bakal judi lagi, aku cinta banget sama kamu baby. I'll change, aku akan berubah. Ya masalahnya Mimi gak mau balikan sama Sim. Apalagi dengan reputasinya yang super populer, dia terkenal banget di semua bar di Singapura, sebagai seorang gadis kabaret yang sangat menarik. Sampai akhirnya suatu hari, si Mimi ini ketemu sama seorang insinyur dari Jepang, yang bernama Hiro Shi Watanabe. Atau disini kita akan panggil dia dengan nama Hiro. Jadi Hiro ini datang ke Singapura, karena waktu itu kan Singapura lagi mengadakan proyek reklamasi besar-besaran di bagian timur negaranya. Jadi pemerintah Singapura tuh menggunakan tenaga kerja dari Jepang, insinyur-insinyur dari Jepang, untuk membangun proyek tersebut. Ya salah satunya perusahaan di tempat Hiro bekerja, karena dia bekerja di tempat yang sangat bonafit. Awalnya mereka ketemu tuh karena abis kerja, Hiro Shi diajak nongkrong sama temennya, akhirnya mereka nongkrong di bar, dan bar tersebut pas banget, Mimi lagi kerja jadi seorang gadis kabaret di situ. Dan Hiro kayak, wow, ini cewek bener-bener menarik banget. Dia deketin Mimi, dia berusaha untuk ngerayu Mimi, sampai akhirnya Mimi kayak, oh oke aku juga suka sama pria ini, dan mereka kira pacaran. Masalahnya bukan pacaran, mereka tuh selingkuh, karena ternyata Hiro Shi ini udah punya keluarga juga. Hiro Shi ini punya seorang istri Jepangnya bernama Ayako, dan dia juga punya tiga orang anak di Jepang. Anaknya tuh kalau gak salah, dua perempuan, satu laki-laki. Hai sorry barusan baterai aku habis, jadi aku cas dulu. Oke lanjut, Hiro itu kan udah punya istri yang bernama Ayako, dia juga punya tiga anak ya, dua perempuan sama satu laki-laki. Dan salah satu anaknya tuh udah namanya Chieko, yang mana dia akan jadi peran penting atas pembunuhan, kasus pembunuhan yang terjadi sama Ayako. Jadi oke, Hiro akhirnya pas akhir tahun 1969, dia telpon istrinya, dia ngaku kalau ternyata selama ini, dia udah berselingkuh sama seorang wanita yang bernama Mimi. Iya pastilah respon istrinya ngamuk berat, marah banget dong, kamu keluar negeri, kamu bekerja, aku percaya sama kamu, tapi ternyata kamu punya simpenan. Tapi masalahnya waktu itu Hiro juga mau putusin Mimi demi istrinya, dia juga takut, karena dia tahu tabiatnya Mimi seperti apa. Mimi tuh kalau ngamuk tuh serem banget, ternyata tuh emang Hiro juga disiksa secara mental juga ya sama Mimi. Akhirnya di pendem aja ini, dia nggak bilang ke Mimi kalau dia udah kasih tahu istrinya tentang perselingkuhan mereka. Tapi somehow, Mimi tuh tahu kalau Hiro ini bilang ke istrinya. Dia ngamuk-ngamuk, dia bilang, aku nggak mau kamu sampai miri dia, pilih aku, sampai kamu putusin aku, kamu berani putusin aku. Aku bakal celakain keluarga kamu. Dia sabar-sabarin, dia cari akal gimana caranya, supaya dia masih bisa berhubungan sama Mimi, tapi dia juga nggak ninggalin keluarganya. Di sini salahnya Hiro adalah, keluarga tuh kan harusnya selalu datang duluan ya. Kenapa dia masih mikirin Mimi gitu loh. Lo berkeluarga, lo udah berkeluarga, dan dari awal emang harusnya lo nggak ngelirik cewek lain. Akhirnya dia bilang ke istrinya, dia telfon Ayako, oke sayang, gimana kalau kamu pergi ke Singapura? Aku kenalin kamu sama Mimi. Dia pikir itu adalah ide yang bagus. Dan Ayako ini juga, orangnya terlalu baik, dan dia akhirnya yaudah menyanggupi. Dia akan pergi ke Singapura, untuk berlibur di sana, sekalian untuk kenalan sama Mimi. Mimi tahu hal tersebut, dia makin ngamuk, dan dia akhirnya menyiksa Hiro secara fisik, karena dia nggak terima. Kalau ternyata Hiro tuh seberani itu, sampai pengen bawa istrinya ke Singapura. Irregardless, akhirnya hari itu datang juga, Ayako dan tiga anaknya tuh datang ke Singapura. Dikenalin lah nih sama si Mimi. Di situ Mimi berusaha untuk kayak, yaudah gue harus tampil sebaik mungkin, gue harus jadi orang sebaik mungkin. Karena gue nggak mau sampai si istrinya ini tuh nggak suka sama gue. Kalau dia nggak suka sama gue, hubungan gue sama Hiro ini akan berantakan. Akhirnya dia baiklah sama si Ayako, pura-pura baik maksudnya. Terus dia pura-pura baik juga sama anak-anaknya Hiro. Dan mereka manggil Mimi Obasan, yang berarti tante dalam bahasa Jepang. Ini penting ya. Keluarganya Hiro, jadi Ayako dan anak-anaknya tuh tinggal di jalan Seaview, di mana mereka tuh nyewa rumah di sana. Mereka makan malam, mereka berusaha untuk mendekatkan diri satu sama lain. Sampai pada suatu hari, pas malam tahun baru itu, jadi Hiro tuh ngelayain sama temen-temennya, sama temen-temen kerjanya, di bar, terus pulang dalam keadaan mabuk. Terus pas dia mabuk itu, dia nggak sadar, dia waktu itu dia baliknya ke rumahnya Mimi. Dan dia tuh kelepasan ngomong ke Mimi, kalau ternyata istrinya si Ayako itu ngomong komplain ke Hiro, kalau Mimi tuh perempuan murahan. Dan sama Hiro disampaikanlah ke Mimi. Mimi yang tadinya udah berusaha untuk nggak jealous, dia berusaha nahan diri, dia berusaha supaya dia diterima sama istrinya Hiro. Akhirnya tambah jealous lagi, tambah marah lagi. Dan dia udah oke. Akhirnya si Mimi ini pergilah ke suaminya yang awal, si Sim tadi yang dia tinggalin. Dia cetalah ke Sim, dan dia minta bantuan Sim untuk bantuin Mimi untuk bunuh Ayako. Awalnya Sim nggak mau sama sekali, dia takut. Tapi karena si Mimi ini tuh ngiming-ngimingin, nanti aku kasih duit deh, nanti aku bayar kamu. Dan Sim waktu itu posisinya, dia suka judi, dia nggak punya duit, nggak punya pekerjaan, dia harus nanggung ibunya, dan dua anaknya yang masih kecil. So, yaudah, dia terima lah, mau nggak mau. Sampai akhirnya pada tanggal 6 Januari 1970, yaudah 1970, Mimi makan malam bareng sama Hiro. Dan Mimi bilang, kamu hari ini tidur di sini dong, kayak istri kedua. Nah, Hiro tuh bilang, oh nggak bisa, hari ini tuh aku ada kerjaan, aku harus balik ke tempat kerja, dan abis ini aku juga mau balik ke istri dan anak-anak aku. Terus Mimi bilang, oh yaudah, oke. Padahal tuh sebenernya dipakai sama Mimi buat celah untuk dia membunuh Ayako. Karena malam itu juga setelah Hiro pergi ke tempat kerjanya, Mimi sama Sim itu langsung pergi ke rumahnya Ayako dan anak-anaknya di jalan Sibiu tadi. Dia bawa pisau, dia bawa gloves, apa sih, sarung tangan, dan si Mimi juga bawa kayak cairan pembersih toilet gitu. Dan mereka ketok nih rumahnya Ayako dan anak-anaknya. Ayako waktu itu baru aja selesai nidurin anak-anaknya, dia denger kok ada ketok-ketok malam-malam gitu. Pas dibuka, ada Mimi, kamu ngapain di sini Mimi? Dan Mimi alirinya bilang, oh aku baru aja nyawain kamu tukang bersih-bersih toilet, orang yang benerin toilet. Kan kata kamu, katanya toiletnya ada masalah kan. Terus akhirnya kayak Ayako, yaudahlah mungkin orang ini niatnya baik. Diizininlah masuk si Mimi sama si Sim ini. Tapi, yang terjadi adalah, mereka tuh adu mulut. Ayako dilabrak sama Mimi, mereka marah-marah, mereka pukul-pukulan, sampai akhirnya Sim turun tangan, dia, dia mengguyur mukanya Ayako dengan cairan pembersih toilet tadi. Ayako menjerit lah, kesakitan lagi nih, apaan nih, apaan nih? Dan disitulah Mimi mulai beraksi, dia menusukan pisau yang dia bawa ke tubuh Ayako. Ayako menjerit-jerit kesakitan, dan Sim bantuin Mimi untuk ngebekep Ayako, supaya dia gak teriak-teriak, supaya tetangga gak ada yang denger. Dan pas saat itu juga lah, si Sim itu digigit sama Ayako. Tapi yang mereka gak tau adalah, salah satu dari anaknya Ayako, yang tidur di kamar sebelah, itu tuh sebenernya belum bisa tidur, yang mana adalah si Cieko tadi. Dia denger kok mamanya jerit-jerit. Dia keluar kamar dan dia lihat, Mimi tengah menusukan pisau ke badannya Ayako. Nangis kan, kejer kan. Waktu itu posisinya, Ayako, Mimi, sama si Sim itu ada di dalam kamar mandi. Cieko lagi di depan pintu kamar mandi, dia nangis. Mimi yang sadar, kalau di situ ada Cieko, dia langsung ngebekep mulutnya Cieko. Dia ngajem, jangan nangis, jangan nangis, jangan bersuara. Akhirnya Cieko diem, Mimi buru-buru beresin-beresin barang-barang yang dia bawa, dia lari keluar. Dia dikejar juga sama Sim, dan mereka berdua nyetop taksi dan kabur. Sementara di situ, kalian bisa bayangin jadi Cieko ya, dia lihat, dia tahu lah apa yang terjadi sama mamanya. Dia bingung, dia mau minta tolong gimana, mau teriak gimana. Cieko berusaha untuk bangunin adik-adiknya, dan pas adiknya bangun, semuanya bangun, mereka lihat keadaan mamanya seperti itu, mereka semua nangis bareng-bareng. Malam harinya, seperti janjanya Hiro, dia akan mau pulang ke keluarganya. Dan dia shock banget, dia lihat anak-anaknya nangis, dan menemukan istrinya yang tewas. Waktu Hiro nanya ke Cieko, apa yang terjadi? Dan Cieko bilang, obasan-obasan yang melakukan ini semua, dia juga membawa laki-laki yang tidak dikenal. Cieko refer ke si Sim tadi. Akhirnya tanpa babi bu, Hiro langsung lapor polisi. Dan keesokan harinya, Mimi Wong dan Sim langsung ditangkap polisi. Apalagi Sim itu ternyata masih nyimpen pisau yang dia pakai untuk membunuh, maksudnya yang dipakai sama Mimi untuk membunuh Ayako. Setelah dicek, dites, ternyata golongan darah yang ada di pisau tersebut itu sama dengan golongannya Ayako, yaitu A. Mereka langsung tahu, oh ini dia pembunuhnya. Dan saat dibawa ke kantor polisi, Cieko pun berhasil mengidentifikasi Mimi dan juga Sim. Sementara itu jasadnya Ayako diotopsi, dan dokter itu menemukan ada dua luka fatal yang menyebabkan kematiannya Ayako, yaitu satu luka di leher, dan satu luka lagi itu ada di abdomen. Jadi abdomen itu kayak perut bagian bawah. Dan karena dua luka tersebut, makanya Ayako langsung meninggal dalam hitungan 5-6 menit. Akhirnya Mimi dan Sim kena tuduhan atas pembunuhan tingkat 1 terhadap Ayako Watanabe. Dan sidang mereka tuh diadakan pada bulan November 1970, di mana di sidang itu tuh mereka tuh saling salah-salahan. Mimi bilang kalau yang ngelakuin itu tuh adalah Sim, jadi Sim yang bunuh Ayako dan Sim sendiri juga bilang kalau ini Mimi, Mimi semuanya yang ngelakuin. Tapi seperti pada kenyataannya dan juga kesaksian dari Cieko, jadi di sini di sidang ini tuh Cieko jadi star witness ya, dia jadi saksi mata utama. Dia bilang kalau yang melakukan hal itu semuanya adalah Mimi. Akhirnya mereka berdua sama-sama dikenakan hukuman capital atas pembunuhan Ayako Watanabe, yang mana mereka akan dihukum gantung. Sim sama Mimi tuh sama-sama mengajukan banding ya, sama-sama mengajukan banding dua kali, tapi nggak ada yang diterima. Dua-duanya ditolak. Aku kurang tahu gimana kehidupan di penjaranya si Sim, tapi yang dijelaskan di sini tuh kehidupannya Mimi semasa dia di penjara. Karena dia kan jadi tahanan death row ya, tahanan hukuman mati, di mana selnya dia tuh dipisahkan dari orang-orang yang melakukan tindakan kriminal yang lebih ringan daripada yang dia lakukan. Nah, selama dia ada di penjara hukuman mati, dia tuh adalah orang yang sangat sulit ya, difficult banget. Dia tuh bikin onar, dia sering nggak pakai baju di dalam sel, jalan-jalan, nggak jelas. Terus dia juga sering teriak-teriak, sering nangis. Akhirnya ada satu orang ini yang berusaha untuk berteman dengan Mimi, supaya Mimi tuh lebih nurut ya. Mungkin kalau dia pikir, kalau aku deketin diri sama Mimi, mungkin Mimi akan lebih mudah diatur. Jadi nama orang tersebut adalah Darshan Singh, dia adalah Al Gojo, dia yang nantinya akan mengeksekusi Mimi. Jadi dia berusaha temenan sama Mimi, berusaha diajak ngobrol, dia berusaha untuk bujuk Mimi dengan ngomong, Mimi ayo pakai bajunya, ayo tutupin pakai selimut, nanti kamu nggak cantik lagi loh. Akhirnya Mimi lama-lama mungkin dia bikin pertemanan ya sama si Darshan ini, terus dia mulai nurut sama Darshan, somehow dia menjadi lebih baik menurut Darshan, karena akhirnya Mimi jadi mau berdoa, dia mau ibadah, dia juga mau baca kitab suci, dan dia lebih gampang diatur. Sampai pada akhirnya tanggal 27 Juli 1973, tibalah hari di mana Mimi tuh dieksekusi mati. Dia juga dieksekusi mati barengan sama Sim, suaminya, dan mereka menjadi pasangan yang pertama kali dihukum mati bareng-bareng di Singapura. Dan Mimi Wong pun menjadi wanita pertama yang dihukum mati di Singapura juga. Sebelum dihukum tuh dia request dulu, boleh nggak aku pakai baju pengantin aku. Akhirnya dipakein lah baju pengantin dia waktu dia menikah sama Sim, dan kata-kata terakhirnya, ini sorry aku merinding banget, dia bilang ke si Al Gojo, yaitu si Darshan tadi, semoga di kehidupan selanjutnya, kita bisa menjadi sepasang kekasih. Lo bayangin orang mau meninggal ngomong gitu sama lo. Gue sih, thank you. No. Dan kalian tau apa? Setelah Darshan ini mengeksekusi mati Mimi Wong, dia langsung jatuh sakit. Selama 2 minggu dia masuk rumah sakit, dia sakit keras. Aku nggak tau apakah ini. Karena hubungan pertemanan mereka sangat kuat, atau Mimi memang mau balas dendam sama semua orang yang berpartisipasi atas kematiannya. Karena ternyata ada cerita, sebelum dia request untuk pakai baju pengantinnya, sebenernya tuh dia tuh request untuk pakai baju congsam warna merah. Aku nggak tau apakah ini kepercayaan Cina atau gimana. Mungkin kalau kalian ada yang ngerti, tolong ya komen di bawah. Yang mana kalau katanya kamu meninggal pakai congsam warna merah, itu berarti kamu tuh udah berencana mau balas dendam setelah kematian kamu. Nah, karena dari cerita dia minta pakai baju congsam warna merah itu, akhirnya kan kayak si Pierce segala macem, semua udah tau kan kalau, wah ini orang mau balas dendam setelah kematiannya. Akhirnya sama pihak dari orang-orang yang mau mengeksekusi mati Mimi, mereka nggak kasih dong. Mereka kayak, kamu pasti ada maksud tertentu. Maka itulah makanya kenapa Mimi ganti, oke aku mau pakai baju pengantin aja. Aku juga dapet banyak banget cerita horor tentang Mimi Wong dari akun influencer in Singapura. Akunnya namanya A Son of a Peach. Nah, dia tuh sering banget kenamanya kayak sharing-sharing cerita horor gitu kan. Dia bikin Q&A, kalau ada orang yang pernah punya cerita horor, tolong kasih tau ke aku, nanti aku share gitu kan. Nah, waktu itu tuh aku baca tentang Mimi Wong ini. Si akun A Son of a Peach ini tuh nge-share ada orang yang cerita kalau ternyata arwahnya Mimi Wong itu kayak sering jadi plus one di setiap sel di penjara. Jadi misalnya kalau satu sel tuh isinya katakanlah tiga, empat, mungkin tiga, empat orang. Tiba-tiba kok ada lima orang gitu loh. Dan orang kelimanya ini adalah Mimi Wong. Dan masih dari akun yang sama, jadi salah seorang pengirim tuh dia bilang kalau itu udah jadi rahasia umum ya untuk tahanan-tahanan di penjara di Singapura tuh, mereka tuh suka main spirit. Jadi main spirit tuh apa ya? Kayak main papan Ouija, tapi versi miskinnya gitu loh, versi budgetnya gitu loh. Atau kayak main jelangkung, kayak main jelangkung gitu loh. Nulis di kertas gitu kan, nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Dan mereka selalu memanggil Mimi Wong untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan juga ada cerita kalau ada salah seorang napi yang aku pengen kabur. Tiap hari dia selalu berdoa, berdoa, berdoa. Tapi bukan sama Tuhan. Tapi dia berdoanya sama Mimi Wong. Dan dia dapet pencerahan. Akhirnya dia ajaklah tuh teman-teman satu selnya, ayo kita kabur bareng. Somehow mereka bisa kabur. Tapi di tengah-tengah mereka lari untuk kabur, teman-temannya semua ini ketangkap lagi sama polisi. Kecuali si orang yang berdoa sama Mimi Wong ini. Terus juga ada lagi cerita, jadi ada seorang sipir yang ketemu sama Mimi Wong. Dia diikutin sama Mimi Wong. Waktu itu dia mau pulang, habis kerja, habis tugas, habis shift. Dia jalan dan ada satu perempuan ini yang menurut dia tuh ngikutin terus. Sampai akhirnya dia ke depan penjara, ke pool taksi gitu, karena dia mau nunggu taksi mau pulang kan. Dan dia nyetop taksi nih. Taksinya dia yang lewat. Tapi taksi itu tuh gak berhenti di depan si sipir ini. Taksi itu jalan melewati si sipir ini dan berhenti. Berhenti aja gitu. Kayak seakan-akan mau ngangkut penumpang, tapi penumpangnya gak kasat mata. Pintunya tetap tertutup. Gak yang kayak di film-film yang terbuka gitu. Enggak. Tapi seakan-akan taksi itu tuh ngejemput sesuatu. Menurut aku yang bikin seremnya di sini adalah karena ini kisah nyata ya. Kejadian nyata orang yang berbuat jahatnya ini itu nyata, pernah ada. Ada di Wikipedia. Kalian bisa googling sendiri. Tapi orang ini juga ada jejak di bagian horornya gitu loh. Ntar malam kayaknya gue tidur sama nyokap gue aja deh. Oke jadi ini cerita untuk hari ini tentang Mimi Wong, perempuan simpanan yang pengen jadi istrinya utama. Stay safe. Comment di bawah gimana menurut kalian tentang cerita hari ini. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!